Namun sayangnya saat mencoba berhenti dan memperhatikan sumber suara tersebut menghilang dan tak ada satu orangpun yang muncul. Tak sengaja melihat bayangan sosok lelaki yang terlihat tak memiliki tangan di salah satu pergelangan lengannya. Sosok temkuan yang sepertinya ditepuk. Sosok kitab itu semakin dekat. Jawa memang seakan mendukung suasana mistis. Belum lagi kini sudah hampir tak dikunjungi baik pengunjung yang menyewa ataupun kerabat dari si pemilik. Entah memiliki hubungan atau tidak bapak anda membawa saya naik ke lantai tiga di mana digunakan sebagai tempat bersantai yang mana terdapat beberapa barang-barang antik. Ini apa nih Pak? Untuk tempat penyimpanan barang aja? Ya barang-barang antik lah. Barang-barang dahulu gitu. Seperti kenong ada juga kempul tuh kan. Kadang-kadang kan ada juga sih yang bunyi-bunyi tapi enggak ada orang ya. Bunyi enggak ada orang ya? Yang mana tuh Pak alat yang paling sering bunyi? Ini yang kayak gong ini? Iya gong. Coba boleh Pak masuk. Siapa yang suka dengar orang yang nginep sini atau juga masyarakat di sini? Ada bunyi gong. Bunyi asalnya dari sini tapi enggak ada orang. Tak hanya Pak Anda saja warga sekitar pun kerap menjadi saksi keangkeran jalanan depan hingga melebar ke bagian dalam vila. Tapi pernah enggak sih Pak dapetin laporan atau ada warga sekitar yang ngadu tentang hal yang bersangkutan dengan vila ini atau kejadian di depan jalan itu? Ada di depan gerbang tuh orang lewat katanya dicegat kuncil anak. Ada juga orang katanya jangkung hitam di gerbang di bawah. Di gerbang di bawah? Iya di bawah. Selaras dengan apa yang dikatakan Pak Anda, bahwa memang warga sekitar gun melintas di area depan vila jika malam, bahkan semakin kuat akan kemistisan area tersebut. Didukung dengan desas-desus cerita yang beredar di mana salah satu penjual bakso yang lewat di suatu malam berhenti di depan vila setelah ada suara panggilan. Namun sayangnya saat mencoba berhenti dan memperhatikan sumber suara tersebut menghilang dan tak ada satu orang pun yang muncul. Tak sengaja melihat bayangan sosok lelaki yang terlihat tak memiliki tangan di salah satu pergelangan lengannya. Seolah mencoba disimpan rapat, Bapak Anda akhirnya bercerita bahwa keakhiran vila ini dirasakan pada masa pembangunan vila. Pada saat proses pembangunan, ada cerita-cerita mistir juga nggak sih Pak? Kadang-kadang lagi bangun, saya tidur di atas, ini lagi dibangun, kadang-kadang ada malam-malam suara ketok-ketok, malu gitu. Padahal nggak doang? Malu paku ya, orang lagi ngebas kayak ngebas. Seakan masih menyimpan misteri, rasa penasaran pun kami coba bendung untuk bekal penelusuran kami malam ini. Lantas apakah kami mampu menguak misteri dan mitos yang mana ada kaitannya dengan peristiwa kelam yang sudah terjadi bertahun-tahun silam? Terima kasih telah menonton!